Halo, selamat pagi, selamat datang di rumah saya. Dan hari ini saya akan membuat bekal untuk makan siang saya nanti. Mau tau bikin apa? Ayo kita masuk. Halo, nama saya Dian Ayu, panggilan saya Ayu. Saya adalah seorang make up artis. Dan juga saya memiliki sebuah modeling management muslimah bernama Zora Models. Dan juga saya memiliki bisnis online Akiaskar. Kenapa saya memilih untuk berkegiatan seperti itu sebagai seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki suami. Saya memutuskan untuk memiliki kegiatan yang tidak terlalu mengikat waktu. Seperti halnya untuk merias, saya bisa mengatur sendiri waktunya sehingga lebih fleksibel. Kemudian untuk manajemen muslimahnya, saya bersama-sama dengan kelima teman saya. Di situ saya memiliki sebuah keinginan agar para wanita muslimah Indonesia yang meskipun berhijab, mereka dapat tetap berkreasi dan menyalurkan bakat-bakat modeling mereka. Hari ini saya mau masak chicken barbecue with salted broccoli, carrot, and potato. Bahan-bahannya apa aja? Oke, dan tadi kan sudah kita rebus nih sayurannya. Kita taruh dulu, dan sekarang kita akan bumbuin ayamnya. Nah ayamnya caranya gampang banget, kita tidak perlu macam-macam. Cukup tadi bumbu yang saus-saus tadi, kita campur aja semuanya di ayam tersebut ya. Yang tiga tadi nih, ada saus tomat. Kita gabung sini, kemudian ini barbecue sauce, kita gabung sini. Kemudian ini saus tiram, kemudian jangan lupa lada. Kalau suka pedas boleh banyak, tapi aku sih sejumput aja cukup. Kita balurin ke ayam, dada ayam tanpa tulang. Saya lebih suka dada ayam tanpa tulang. Oke, tadi kan bahan-bahannya sudah kita racik, dan sekarang kita akan menumis sayurannya. Yang pertama adalah kita masukin ini sedikit mentega atau margarin, tidak usah terlalu banyak. Kita tunggu sampai margarinnya meleleh sedikit. Kemudian kita masukin bawang bombay, bawang putih. Aduk, aduk, aduk. Kita bisa langsung masukin sayurannya. Kali. Kita tutup dulu. Kita kalau pakai wajan yang biasa juga nggak apa-apa, diaduk-aduk aja. Ini karena aku pakai wajan seperti ini, kita tutup aja dulu. Kita tunggu kira-kira satu sampai dua menit. Oke, ini kira-kira sudah satu menit atau dua menit ya. Sekarang kita coba intip. Lumayan, tutup lagi. Kemudian kita aduk, aduk. Oke, di sini, abis ini kita boleh tambahin sedikit garam. Kemudian gula. Supaya rasanya lebih sedap. Sudah, kita tutup lagi. Oke, sepertinya ini udah matang ya. Kita boleh angkat. Dan sekarang kita sisihkan dulu. Karena kita akan memasak ayam. Oke, sayurannya udah kita tumis. Dan sekarang kita akan masak ayamnya. Langsung aja kita taruh ke wajan. Ini ada bumbu sisanya. Gak apa-apa, kita sisihkan dulu. Nanti akan kita gunakan. Oke, kita tutup lagi. Kita tunggu lagi sekitar tiga sampai lima menit. Kita balik. Kita olesin bumbu yang tadi. Jadi tidak ada bumbu yang terbuang. Kita tutup lagi. Sebentar. Oke, dan kita lihat sepertinya udah matang ya. Kita langsung potong aja di wajannya, gak apa-apa. Gunakan garpu dan pisau. Langsung di atas wajan. Di sini kita bisa langsung lihat. Kalau memang dalemnya belum matang, kita bisa tunggu sebentar lagi. Buat saya, bikin bekal itu enak banget ya. Kita karena bisa masak sendiri, juga lebih higienis. Kemudian juga lebih murah juga. Jadi, dan kita mau masak apa juga terserah kita. Daripada kita jajan, kita gak tahu kan kebersihannya seperti apa. Jadi lebih baik emang bikin bekal sendiri. Oke, sepertinya sudah matang, kita angkat. Aromanya nih imat sekali. Kita langsung plating aja ya. Kemudian sayur yang tadi, kita taruh di samping ayam. Dan inilah dia, chicken barbecue with salted potato, brokoli, and carrot. Yang istimewa, lezat, sehat, dan hemat. Semoga bekal favorit saya bisa jadi inspirasi. Dan terus saling berbagi resep. Bikin bekal yuk! Terima kasih telah menonton!